Intro Sahabat Alkitab, renungan kita berjudul Tersebar Kisah para Rasul 8 ayat 1-4 Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sahabat Alkitab, nampaknya Tuhan ingin jemaat tersebar. Organisasi pelayanan jemaat yang disusun rapi, tujuannya adalah supaya firman Allah makin tersebar dan jumlah murid bertambah banyak. Kisah para rasul 6 ayat 7 menuliskan, Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Karenanya, Tuhan mengizinkan adanya aniaya memasuki rumah demi rumah. Orang-orang dimasukkan ke dalam penjara, itu dituliskan di ayat yang ketiga. Nah, saat ini juga di zaman kita sekarang mulai muncul dalam tanda kutip penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di masa kini. Antara lain penganiayaan itu adalah Dengan disusupi gaya hidup duniawi yang menganiaya iman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, penganiayaan itu berupa dalam tanda kutip Orang-orang dipenjara oleh kesibukan duniawi. Hati-hati sahabat Alkitab terhadap dua bentuk penganiayaan yang terselubung ini. Ingat bahwa mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri itu sambil tetap memberitakan Injil tertulis di ayat keempat. Kita sebagai murid-murid yang sejati, tetap berfokus memberitakan Yesus kepada setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!